Meralih ke informasi lain, pemirsa Jabatan Panglima Kuarmada II diserah terimakan dari Laksamana Muda TNI TSNB Huta Barat kepada Laksamana Muda TNI Maman Firman Syah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staff Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III. Acara serah terima Jabatan Panglima Kuarmada II digelar di Dermaga, Madura, Ujung, Makoarmada II, Surabaya dan dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto. Dalam sambutannya, Pangkoarmada RI menyampaikan bahwa serah terima Jabatan di lingkungan TNI Angkatan Laut merupakan proses yang saling berkesinambungan dalam hal pembinaan personil dan organisasi. Pergantian pejabat bertujuan untuk mendinamiskan lingkungan kerja yang terus bergerak adaptif guna menjawab tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks. Selanjutnya, Laksamana Muda TNI TSNB Huta Barat akan bertugas menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Pada Laksamana Muda TNI Maman Firmansah, tentunya sama dengan yang saya sampaikan pada saat sambutan tadi, amanat, yaitu harus melanjutkan apa yang sudah menjadi program prioritas yang direncanakan oleh pejabat sebelumnya. Sehingga dalam penyiapan halusista, dalam penyiapan personil, harus kita sikapi dari awal-awal tahun ini karena nantinya kita akan menyelenggalkan latihan gabungan di tiga wilayah di KUKA Wilhan 1, KUKA Wilhan 2, dan KUKA Wilhan 3. Sehingga kita harus menyiapkan secara dini personil dan juga halusistanya.